bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silapkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya menyampaikan berita sore dihadapan saudaraku ya demokrasi.id dengan judul amin rais mis pasangkit kalau duet jokowi tiga periode na'um subillah begitu judulnya demokrasi.id adanya isu jokowi tiga periode akhir-akhir ini memantik pendapat dari berbagai pihak termasuk politisi senior amin rais ketua majelis suro partai umat itu nilai jika presiden erit jokowi dodo atau jokowi diberikan masa jabatan tiga periode maka kebangkitan komodis di Indonesia yang tak terhindarkan pernyataan langsung melalui YouTube channelnya ia men dikampanyakan agar masa jabatan jokowi yang diperpanjang hingga tiga periode itu karena resim ini dikuasai oleh presiden jokowi dan menteri koornator maritim dan investasi luhut bin sar panjang kalau jokowi duet dengan luhut misalnya ini na'um subillah min salik jangan sampai menan lagi tiga periode diberikan kepada pak jokowi maka kebangkitan komunisme itu merupakan sebuah hal yang pasti ya jadi komunisme akan diberikan angin buritan kata amin rais di channel YouTube nya amin rais official 4 April 2022 ia berpendapat kebangkitan komunisme itu nanti akan dipandu langsung dari Beijing atau Tiongkok hal itu nantinya akan membahayakan umat Indonesia tentu abad-abad dari Beijing itu akan dilaksanakan dan ini tentu buat kita apalagi umat Islam sesuatu karena begitu mereka menjadi rezim katakanlah semi komunis saja pun dengan arahan alansin jimpi saja ke kokopi Islam di periode itu lebih amin rais mengaku kuatir apalagi pemimpin berlatar belakan Islam tak pernah berpikir nasib umat Islam dan hanya memuji jokowi jadi saya khawatir kadang-kadang ada pemimpin Islam tidak hanya mengeluk-elukkan pak jokowi sementara dia tidak pernah andai kata dia berpikir lagi di periode tiga seperti apa nasib umat Islam tandasnya sebelumnya presiden jokowi telah memberi tanggapan terkait isu penambahan periode jabatan dirinya dengan tegas jokowi menilai seluruh pihak haus mematuhi yang sudah ditetapkan konstitusi tetapi yang jelas konstitusi kita sudah jelas kita harus taat harus patut terhadap konstitusi ya kata jokowi Rabu 30 Maret 2020 lalu disadurdemokrasi.id nah demikian kawan informasi yang saya sampaikan di hadapan saudara aku semuanya ini kalau saya lihat ya ngeri-ngeri sedap apa yang disampaikan Pak Amin Raih ini bisa saja benar atau bisa saja tidak benar namun disini kita harus berpikiran jauh ke depan ya kita harus tetap puas pada ya karena bagi saya jika ajaran komunisme ya ini ada di Indonesia kan ajaran itu tidak mempercaya adanya Tuhan ya tidak mempercaya adanya Tuhan tentunya ini sangat berbahaya bagi umat Islam ataupun umat Kristen atau umat siapapun yang memiliki ajaran agama ini akan bertentangan itu sudah pasti jadi bukan hanya umat Islam itu kalau ajaran komunisme berjalan di Indonesia yang pertama yang kedua terkait lagi masalah PKI ini kan sudah tidak ada ya organisasinya sudah dihapus sudah tidak boleh ada cuman disini yang perlu kita saling mengingatkan agar tidak boleh lagi ada dendam ya dendam mari kita tetap masa depan bangsa Indonesia lebih baik kawan karena kalau dendam terus nah kapan kita akan membangun negeri ini dan kapan kita merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya kalau hanya dendam dendam dan dendam jadi saya mengajak kepada saudaraku ya kita tetap waspada dan kita tetap jaga dan rawat Pancasila sebagai ideologi negara kita kawan ya harus kita tetap jaga dan rawat ideologi negara kita ya jangan sampai ada ideologi ideologi lain yang memaksakan diri untuk masuk ke bangsa kita ini itu tidak boleh nah itu ya kita harus lawan berbagai bentuk ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ya jadi saya mengajak kepada saudaraku apalagi sekarang ini maraknya pun istana agama terus terjadi seperti ya pendeta saya puding ya kalau gak salah itu ya saya puding itu abaikan saja dan biarkanlah aparat ya serahkan kepada aparat kepolisian untuk menangani itu semua ya yang kita kita yang masih waras jangan sampai kita terprovokasi ya kawannya hingga perlu kita terprovokasi biarkan saja apalagi yang menangani ini dan pada kesempatan ini juga saya secara pribadi tetap mendoakan Pak Amin Rais Pak Jokowi Pak Luhut saya secara pribadi tetap mendoakan semoga beliau-beliau nya senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah diberikan keselamatan diberikan kesehatan diberkahi umri yang panjang dan berkualitas dan dimorahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal tentunya nah itu doa saya kawan silahkan saudaraku bagi yang ingin memberikan masukan pesan atau kritikan silahkan nah cuman disini hindari ya agar hindari kalimat-kalimat yang bersifat hinaan cacian makian merendahkan maupun merbaikan demikian kawan terima kasih Ojak Lali bagikan videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati